Setelah mengemban tugas misi perdamaian di Lebanon, 107 prajurit yang tergabung dalam Satgas Maritim TNI Konga 28 Unifil, selasa kemarin tiba kembali ke tanah air. Kedatangan mereka di Mako, Armatim Surabaya, disambut haru keluarga. Tangisan Sinta bukan kesedihan, tapi isak tangis kebahagiaan. Bahagia karena kerinduannya pada sang ayah tercinta, akhirnya terhapuskan. Sinta sudah satu tahun berpisah dengan ayahnya, yakni Sertu Eko, satu dari ratusan anggota Satgas Maritim TNI Konga 28 Unifil, yang baru selesai jalankan tugas misi perdamaian di perairan Mediterania, Lebanon. Kini Sinta pun senang, karena sang ayah akhirnya kembali ke pelukan. Ya, 107 anggota. Anggota Satgas Maritim Task Force Kontingin Garuda Konga 28 Unifil, selasa siang tiba kembali di Mako, Armatim Tanjung Perak, Surabaya. Selama setahun, mereka mengembang misi perdamaian di Lebanon di bawah naungan Dewan Keamanan PBB. Misi yang dilaksanakan di Lebanon selama satu tahun telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang cukup gemilang, di mana mendapatkan heling tertinggi selama operasi pengamanan di area operasi di perairan Lebanon. Kemudian, misi yang kedua, di mana sebagai misi diplomasi juga sudah terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga, kemampuan para prajurit KRI Bung Tomo yang dipimpin oleh Kolonel Yayan beserta seluruh prajuritnya dapat melaksanakan tugas dan sejajar dengan negara-negara lain. Dengan KRI Bung Tomo 357, Satgas Maritim TNI Konga 28 Unifil sudah tunjukkan prestasi operasi tertinggi di antara kapal-kapal perang dari Jerman, Brazil, Yunani, Turki, dan Bangladesh. Atas prestasi tersebut, Satgas Maritim TNI meraih predikat outstanding dari MTF Kemender Unifil. Juli Susanto melaporkan untuk NET.